Intro Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Ghani menyerahkan penghargaan bagi perusahaan pelayanan dan juga menyerahkan dokumen kapal gratis serta alat keselamatan bagi masyarakat maritim di Pelabuhan Potere, Kota Makassar pada Rabu 15 September 2021. Pemberian penghargaan dan penyerahan dokumen kapal gratis serta alat keselamatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional atau HARHUBNAS yang diperingati setiap tagal 17 September. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Ghani berharap dengan penghargaan dan penyerahan dokumen kapal gratis ini bisa memotivasi perusahaan pelayaran maupun nelayan untuk patuh serta dapat melengkapi dokumen persyaratan guna keselamatan saat melakukan pelayaran. Jadi memperingati ini dari perhubungan nasional tentu di daerah terutama di Kota Makassar sosial ini kita tidak melewankan begitu saja. Kita ingin adalah satu model-model implementasi kepada masyarakat, untuk masyarakat apa itu? Kita melakukan edukasi, sosialisasi tentang model ini, bagaimana melakukan suatu perhubungan kegiatan dengan masyarakat ESOP. Jadi kalau tadi ada praktik, ada reward, ada penghargaan itu, itu bagian yang susunnya adalah setimbulan saja. Yang sesungguhnya kita harapkan adalah internalisasi, tingkat penyadaran yang kuat pada masyarakat. Bahwa yang namanya kapal itu harus disertai dengan dokumen, harus disertai dengan alat kelengkapan-kelengkapan keselamatan penumpang, karena yang kita lakukan adalah jiwa manusia. Sebanyak tiga perusahaan pelayaran mendapat penghargaan, dan tujuh masyarakat maritim mendapatkan dokumen kapal gratis. Agus Salim, Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan.